Pemirsa BNI Kantor Wilayah Bali Nusra menyerahkan bantuan 4.000 paket pangan untuk masyarakat Bali yang terdampak pandemi COVID-19 di Aula Kantor BNI Renon Denpasar. Penyerahan bantuan tersebut disaksikan langsung Wakil Gubernur Bali, Cokordo Oka Arta Ardana Sukawati. BNI Kantor Wilayah Denpasar yang memiliki wilayah kerja Bali Nusra Tenggara Barat NTB dan Nusra Tenggara Timur NTT sejak pandemi COVID-19 merebak di Bali secara aktif menunjukkan kepeduliannya membantu tugas-tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 termasuk dampak yang ditimbulkannya. Bantuan tersebut disalurkan mulai dari alat pelindung diri APD kepada rumah sakit rujukan COVID, petugas medis, dan bantuan bahan paket pangan untuk warga terdampak COVID-19 di Bali. Pemimpin BNI Kantor Wilayah Bali Nusra Imadis Sukajaya mengatakan penyerahan bantuan dalam masa pandemi COVID-19 ini dikemas dalam bentuk BNI berbagi. Program tersebut digulirkan sebagai bentuk dukungan kemanusiaan ke pemerintahan bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Sampai saat ini, untuk daerah Bali, Bank BNI telah menyalurkan lebih dari 10.000 paket bantuan pangan yang diharapkan mampu meringankan beban masyarakat Bali yang terdampak COVID-19. Dalam kesempatan tersebut, bantuan diserahkan secara simbolis melalui PHRI, HKTI, dan tokoh masyarakat Bali disaksikan oleh Wakil Gubernur Bali Cokorda Oko Arta Ardana Sukawati, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nuguroho, Kepala OJK Regional Bali Nusra Elianus Pongsoda, serta Ketua Satgas COVID-19 BUMN Bali Wayan Eka Saputra. Dalam masa pandemi, BNI menyiagakan layanan digital yang memungkinkan transaksi terjadi tanpa interaksi langsung dengan pegawai bank. BNI Mobile Banking, BNI Internet Banking, BNI SMS Banking, dan ATM BNI dapat dimanfaatkan oleh nasabah selama 24 jam. Bahkan untuk masyarakat yang membutuhkan layanan konsultasi, kami siap di BNI Call Center pada nomor 1500046. BNI itu sudah beberapa kali menyalurkan paket tangan itu, kita bekerjasama dengan Pembro, Pemda, Pemkot, dan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Karena bagi kami, beliau-beliau yang lebih mengerti kondisinya masyarakat mana yang lebih membutuhkan, sehingga dengan adanya kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat dari asosiasi-asosiasi itu, harapannya paket Senggapi itu dapat sasaran. Paket Senggapi itu salah satunya ke masyarakat petani? Petani betul HKTI, kita kerjasama dengan HKTI, memberikan bantuan kepada petani-petani, khususnya petani pengharap, yang mungkin dalam kondisi saat ini mengalami kesulitan terkait dengan pangan, kita cek salingkan melalui asosiasi, sehingga harapannya benar-benar tetap sasaran. Wakil Bundur Bali, Cokordo Oko Arta Ardana Sukawati atau Akram Disapaco Aceh mengatakan, 3 bulan yang lalu, tepatnya 4 Maret 2020, kasus pertama masuknya COVID-19 ke Bali melihat negara-negara yang terlebih dahulu terdampak COVID-19. Dipastikan, masuknya COVID-19 ke Bali akan berdampak sangat besar terhadap perekonomian di Bali. Saat itu peningkatan kasus positif COVID-19 diprediksi berlangsung 3 bulan sampai Juni. Setelah itu, pandemi memasuki fase kedua atau fase landai. Selanjutnya, bulan Agustus Oktober 2020 merupakan fase pemulihan atau recovery. Namun saat ini, sudah masuk minggu kedua di bulan Juni khususnya di Bali, angka pertemuan kasus positif COVID-19 masih terjadi. Ini artinya, belum masuk fase landai, tapi justru fase pertumbuhan. Kondisi ini tentunya mengkhawatirkan semua pihak terutama di industri pariwisata, yang sama sekali tidak menerima pendapatan. Di sisi lain, biaya operasional hotel tetap jalan seperti perawatan dan pembayaran abonemen listrik. Pihaknya bersyukur jika tidak terjadi PHK terhadap karyawannya. Diharapkan perusahaan-perusahaan besar membantu perusahaan kecil agar tidak terjadi PHK. Jangan sampai terjadi PHK atau merumahkan karyawan tanpa uang kompensasinya. Ya, kita harapkan, karena ini memang arahan dari, apa namanya, dari Kementerian Digas pada masing-masing BUMN untuk ikut membantu, meringankan teman-teman masyarakat kita yang berdampak di tahun 2019. Jadi, di luar BNI tentu, pertama siap menyebabkan apresiasi, penghargaan ini untuk sekian kali ini BNI membantu kami di Bali. Nah, tentu juga kita berharap BNM-BNM yang lain, yang ada di Bali, ikut mengambil bagian. Dan saya yakin juga teman-teman juga sudah ikut membantu. Tapi dalam situasi yang sampai sekarang belum menunjukkan, tanda-tanda yang lebih baik. Jadi, saya harapkan juga sekarang bulan Juni ada kesempatan yang paling baik. Karena bulan Juni ini menjadi mudah-mudahan ya, tidak akan terpanjang lagi. Di bulan Juni ini agak parah, agak parah. Diharapkan COVID-19 bisa dilalui dan masyarakat bisa memasuki kehidupan kenormalan yang baru, new normal, yang tentunya disertai perubahan perilaku di masa mendatang.